Hang Lui Bun Jilid 37. Bila mereka sudah melampaui sebuah puncak tinggi, kini mereka berada di tengah kabut lebat, jubah panjang mereka melambai tertiup angin. Satu jam kemudian puncak ini sudah jauh ditinggal ke belakang, di depan mencegat sebuah selat sempit, mulut selat ditumbungi rumput liar setinggi manusia, jelas jarang ada manusia pernah menjelajah tempat ini. Kira-kira ratusan tombak kemudian, mendadak terdengar derap lari kuda kumandang di sebelah belakang. Dua ekor kuda berlari kencang bagai mengejar angin menyusul dari belakang, dalam sekejap sudah melesat lewat ke depan. Salah seorang di antaranya waktu lewat dua tombak di depan mereka sempat menoleh ke arah kiamping berdua sambil menyeringai dingin, lekas sekali kuda mereka sudah dibedal jauh. Di dalam selat sempit yang rusak jalannya namun bisa membedal kuda secepat terbang, dapatlah dibayangkan bahwa penunggang kuda itu sudah ahli dan biasa mengendalikan kuda di daerah pegunungan. Pak Ipong Su Teng Chow seperti memikirkan sesuatu, tiba-tiba dia hentikan kudanya lalu menoleh ke belakang, mulutnya bersuara lirih, katanya, Pangcu, tempat ini belukar hanya ada satu jalan di sini, puncak tinggi mencegat jalan di depan dan di belakang, kedua kuda tadi cukup menyolok, mungkinkah musuh yang mengintai gerak-gerak kami untuk menjebak kami di sebelah depan liok yang ping tertawa dingin, katanya, biar perangkap atau jebakan yang dibuat kawanan raseh atau serigaya, kenapa dibuat takut, belum habis dia bicara mendadak suara sinis membentak, Kalau tidak takut boleh kau rasakan mendadak melesat keluar serangkum hujan hitam dari hutan kiri dengan daya luncuran yang kencang disertai desis angin yang ribut, jelas kepandayan pembokong cukup tinggi. Tanpa berjanji kiam ting dan tong cowang katangan menggempur ke arah bayangan hitam itu. Kedua orang ini memiliki kekuatan pukulan yang hebat, apalagi mereka bergabung dengan pukulan dasyat, sudah tentu perbawanya bukan olah-olah hebatnya. Empat jalur pukulan seperti berpadu di tengah terus menerasa deras hujan badai sehingga gumpalan hujan hitam itu terpukul buyar keempat penjuru. Menyusul terdengar suara gemuruh dari robohnya sepucuk pohon besar di depan mereka. B. Itu dasyat pukulan gabungan mereka sehingga pohon besar itu seperti dibetot hingga roboh seakarnya. Terdengar seorang memuji di dalam hutan, pukulan bagus, selamat bertemu di depan sesosok bayangan orang menjulang tinggi lurus ke atas terus merambat makin tinggi di atas dinding gunung yang curam, hanya sekejap bayangannya sudah lenyap. Liok yamping berdua tertawa saling pandang, segera mereka keperak kuda pula. Mereka maklum bahwa dalam selat sempit ini mereka bakal menghadapi banyak kerintangan dan bahaya namun mereka tidak gentar, bekal kepandayan mereka yang tinggi membuat. Nyali mereka keliwat besar, bahwasannya yamping tidak pandang sebelah match lawan-lawannya. Syukur Aipong Sutong caul luas pengalaman, selalu dia yang memberi petunjuk dan memberi peringatan kepada Liok yamping bagaimana dia harus bertindak menyelamatkan diri, kini kudanya membuntut di belakang, dia duduk berputar arah mengawasi belakang supaya tidak dibokong. Suasana cukup tegang, namun mereka terus maju tanpa gentar. Kira-kira setanakan nasi kemudian, dasar lembah ini makin sempit, dinding gunung menjulang lurus tinggi, keadaan di sini jelas teramat berbahaya. Luekang mereka tinggi, metuk kuping tajam, mendadak dari sebelah atas puncak mereka mendengar desis suara perlahan. Tanpa berjanji keduanya saling menoleh lalu tersenyum, diam-diam mereka bersiaga. Sekonyong-konyong ledakan dasyat yang menggetar bumi meruntuhkan batu-batu gunung sepuluh tombak di depan mereka hingga selat sempit itu tersumbat, jelas mereka takkan bisa mundur ke belakang. Ai Pong Su tengcau berdiri di atas pelana kudanya, dia melihat jelas keadaan, lekas dia berseru, awas pancu, lekas terjang ke atas dinding sebelah kanan, belum lenyap suaranya, dua bayangan orang sekencang panah meluncur berpencar ke arah dua dinding yang tegap dan curam. Baru saja tubuh mereka melambung ke atas, hujan panah selebat hujan telah membendong tiba, kuda tunggangan Ai Pong Su menjadi korban lebih dulu, sambil meringkik panjang, tubuhnya terjungkel roboh berkelejatan, darah berceceran, kuda itu jelas tak tertolong lagi jiwanya. Sementara kuda tunggangan Liu Qiamping membedal keranjingan saking kaget dan ketakutan tapi hanya sejauh. Belasan tombak mendadak kaki depan terpeleset, kaki belakang terangkat, cepat sekali bayangannya sudah lenyap di telan semak kerumput, kiranya di bawah semak kerumput ada dipasang lobang jebakan yang dalam. Bukan kepala gusar hati Liu Qiamping melihat betapa kejah musluh mengatur perangkap bola matanya membara. Demikian pula Ai Pong Su Tong Chau juga tidak kalah sengit dan dendam. Tapi bayangan musuh ternyata tidak kelihatan, memangnya kepada siapa mereka harus melampiaskan rasa penasaran ini. Selat di bawah itu jelas tak mungkin dilewati lagi, terpaksa mereka merambat naik lewat dinding gunung yang terjal itu, seperti cecak tapi juga laksana kera mereka merambat dan melompat di antara akar-akar pohon dan rotan. Ginkang mereka sudah mencapai puncak sempurna, maka gerak-gerik mereka betul-betul mengejutkan tapi panah dari bibir jurang di sebelah atas ternyata masih terus dibidikan ke bawah selebat hujan. Dan untung jurang ini teramat tinggi, hingga bidikannya menceng atau nyeleweng dari sasaran yang diincar, umpama kebetulan melesat ke arah sasaran yang tepat juga dengan mudah dipuku jatuh oleh Qiamping dan Tong Chau. Dengan mudah kedua orang ini terus merambat seratus tombak bentuk lembab itu ternyata makin berubah, dinding gunung ternyata makin menyempit di dasarnya. Sekilas Liu Qiamping menerawang keadaan, tiba-tiba timbul akalnya, segera dia berbisik kepada Tong Chau, Tiang Lo sementara di sini memancing perhatian musuh, aku akan menyusup ke sebelah bawah sana merambat di dinding cadas itu. Setelah mengincar suatu tempat diakerahkan seluruh lukang, tenaga disalurkan dari pusar kedua kaki. Segera dia melesat miring hingga tubuhnya meluncur tujuh tombak jauhnya. Di tengah jejak udara dia pentang kedua tangan serta menggeliat tinggang, di saat tubuhnya hampir. Melorot turun kedua kaki memanca pula, hingga tubuhnya melambung lebih jauh lima tombak. Beruntun sembilan kaki putaran tubuhnya mumbul makin tinggi mencapai bibir jurang. Sekilas dia awasi keadaan sekitarnya terus berkelebat ke arah gerombolan musuh yang membokong. Melihat Liu Kiam Ting sudah mencapai tujuan, Aipong Sud tak mau tinggal diam lagi. Sengaja dia memperlihatkan diri menarik perhatian musuh, mulut pun mencaci maki, kura-kura, anak kelinci semua. Kalau berani hayo turun melawan lohu 300 jurus kalian sembunyi di atas seperti cucu kura-kura belaka, sudah tentu para pembidik panah itu tiada yang menduga bahwa maut sudah mengancam jiwa mereka. Begitu meluncur tiba Liu Kiam Ping lantas membentak kedua tangan didorong di depan dada dengan seluruh kekuatannya, amarah memang sudah membakar dadanya, maka terdengarlah jerit dan pekik orang-orang yang teranggut jiwanya, entah kaki tangan proto atau batok kepala yang terpental, hujan darah pun menggiriskan. Sisa pemanah yang masih hitap sudah tentu menjadi ngeri dan juri, beramai mereka lempar busur dan panah lari sifat kuping. Namun Kiam Ping sudah kebacut ngamuk hingga yang terlambat lari menjadi korban pukulannya, mayat-mayat bergelimpangan di atas pegunungan yang jarang diinjak manusia. Sayang Kiam Ping terlampau diburu amarah sehingga tiada satupun musuh yang lolos jiwanya, sebetulnya menawan seorang dapat diminta keterangannya. Sambil bersiul panjang, tubuhnya laksana motor terjun ke dalam lembah terus meluncur keluar lembah terus lari secepat terbang ke arah depan. Karena hambatan kali ini, hingga senja telah tiba baru mereka tiba di Sicap Lipo. Tempat itu merupakan sebuah desa kecil, penduduknya sekitar dua ratusan keluarga, sepanjang jalan desa itu hanya ada satu hotel kecil yang menjual juga makanan maju. Kedepan lagi sudah memasuki wilayah Lian Ping, letaknya sudah di wilayah kekuasaan Kong Tong Pei. Setelah berunding mereka makan malam di hotel kecil itu, mumpung terang bulan mereka mengembangkan ginkang malam itu juga menuju ke Lian Ping. Jarak hanya belasan li, dengan ginkang mereka yang tinggi dalam beberapa kejap sudah mereka capai langsung masuk kota. Saat itu sudah menjelang tengah malam jalan raya sudah sepi, untung hotel engan masih buka, maka mereka minta kamar lalu bermalam. Baru saja Fajar meningsing, pelayan sudah menggedor pintu kamar mereka serunya, suan ada tamu berkunjung, liok yang ting melenggong, mereka tiba tengah malam, tiada orang tahu, di daerah barat daya sini hakikatnya mereka tidak punya sana kadang, dari mana datangnya tamu. Tapi orang sudah datang, mungkin ada persoalan yang ingin dibicarakan, maka dia berkeputusan, biarlah ditemui dulu lihat siapa yang datang, segera dia buka pintu. Seorang laki-laki berusia lima puluhan, bejubah panjang menjurah kepada liok yang ping, katanya tertawa, liok tang cu sudi berkunjung ke daerah kita sungguh merupakan kehormatan besar bagi warga penduduk setempat, Cai He bertugas atas perintah menyampaikan kartu penunggu balasan lalu dia mengangsurkan sebuah kartu merah besar. Mau tidak mau Kiam Ting cukup kagum oleh kera kerja mereka yang cekatan, dengan tersenyum dia terima kartu itu serta membukanya. Besok sore sebelum jam lima, kami tunggu kedatangan cuon di perkampungan kita, harap datang tepat waktunya. Tertanda Kong Tong Kauai He Sengel Hahun. Liok Kiam Ting segera bergelak tawa, Katanya, entah apa kemampuan Cai He, syukur kalian sudi mengundang kami, tolong sampaikan jawaban ini, tiba saatnya kami pasti akan datang dan mohon petunjuk. Laki-laki jubah panjang menjurah pula lalu berkata, selamat bertemu, putar tubuh terus pergi. Ui Yap Seng, perkampungan daun kuning, terletak di bawah Kong Tong San, 30 li di barat laut Gliang Ting, pintu gerbang perkampungan tampak terbentang lebar, 16 laki-laki berpakaian ringkas tampak berdiri jajar menjadi dua baris di depan pintu, semua bertubuh kekar tegap semangatnya kelihatan menyala, jelas tenaga luar dalam mereka sudah terlatih cukup kokoh dan tangguh laki-laki itu membusung dada menggendong kedua tangan, biji meti mereka menatap lurus ke depan perkampungan, tiada yang bergerak semua mematung kaku. Keadaan terasa sepi lengang, tiada suara apapun sehingga terasa keadaan cukup menegangkan. Menjelang tengah hari, jalan raya dari Langting tampak di bedal kencang dua ekor kuda mendatangi, secepat angin lesus menuju ke pintu gerbang perkampungan yang di depan adalah seorang suseng buta berwajah genteng dan cakap jubah putihnya melambai, bercokor di punggung kuda kelihatan gagah perkasa. Di belakangnya adalah seorang tua berjubah pula dengan rambut dan jenggot ubanan, muka merah bola matanya tampak menorong terang, jelas lewekang dan gekangnya amat tangguh. Kedua orang ini bukan lain adalah Liu Qiamping dan Ai Pong Su Tong Chow yang meluruk datang untuk menuntut balas. Setiba di depan pintu gerbang di mana terdapat lapangan luas, serempak mereka melompat turun. Dari dalam perkampungan segera melangkah keluar dua laki-laki berusia lima puluhan mereka pun mengenakan jubah panjang sepatu rendah berkaos kaki putih, langsung mereka menghampiri serta menjura, sapanya dengan tertawa, Liu Kang Chu memang dapat dipercaya, suslo kami sudah menunggu di ruang tamu, kami diutus untuk menyambut kedatangan kalian berbareng mereka memburu maju. Menerima tali kekang kuda Liu Qiamping dan Ai Pong Su Tong Chow lalu menambat kuda di tempat yang sudah tersedia di pinggir pintu, lalu berkata pula dengan menjura, silakan ikut kami, lalu mendahului melangkah ke dalam pintu. Begitu melangkah masuk pintu gerbang perkampungan, pandangan Liu Qiamping mendadak menjadi terang, keadaan di dalam ternyata luas dan terbuka. Taman kembang di depan matanya ini mungkin luasnya ada belasan bau, pohon-pohon tua tumbuh subur tersebar, gunungan, empang teratai dengan ikan emas, serta gardu pemandangan berloteng, memang merupakan tempat pesiar yang indah dan sejuk hawanya. Di belakang kebun berdiri ruang rumah dengan bentuk bangunan yang megah dan gagah. Mereka terus menyusuri jalan panjang yang berliku dengan pohon-pohon rindang berjajar di sepanjang jalan, lebar jalan hanya lima kaki, dalam jarak lima langkah di kedua sisi jalan berdiri laki-laki kekar berusia muda yang kelihatan kering dan gagah, jumlahnya ada puluhan banyaknya, semua memegang golok besar berpunggung tebal, pandangan lurus ke depan dengan sikap serius lagi. Sekilas pandang Liu Qiamping hanya tersenyum menghadapi keadaan di depan mata, dia tahu lawan hendak menggertak dan mencoba kebesaran yali mereka berdua untuk menjaga segala kemungkinan, diam-diam diakerahkan Kim Kong Put Ho Ai Sinkang, lalu menoleh kepada Ai Pong Sud dengan tersenyum. Langkah mereka tetap tegap dan gagah, mereka terus memasuki jalan sempit yang diapit pohon yang sengaja ditanam dengan formasi tetap. Ai Pong Sud juga sudah maklum tujuan lawan, maka dia tidak ambil peduli, setelah Liu Qiamping menoleh kepadanya dengan tertawa, segera dia mengangguk tanda maklum, seperti tak acuh dan tidak terjadi apa-apa dia melangkah lebar ke dalam. Baru beberapa langkah mereka melewati barisan manusia bergolok tebal besar itu, mendadak terdengar gerungan ramai dari kanan-kiri, di mana sinar kilat menyambar, golok-golok besar itu sudah membacok laksana samberan kilat. Mungkin mereka bergerak penuh perhitungan atau sudah sekian lama latihan mereka cukup matang, dua dim di atas batok kepala kedua orang tamunya, golok-golok itu mendadak berhenti. Tapi lain keadaan dua golok yang membacok di atas batok kepala Liu Qiamping, begitu mereka menghentikan bacokan golok mendadak terasa datangnya suatu arus tenaga besar yang ritul balik tenaga bacokan golok besar itu hingga membal naik ke atas hingga hampir terlepas dari pegangan pemiliknya. Karuan dua orang penyergap itu pucat pembesi dengan hidung kedutan, berdiri kaku dengan pandangan terlongong. Sudah tentu mereka tidak habis mengerti bahwa Liu Qiamping telah melindungi badannya dengan Kim Kong Put Ho Aisin Kang betapa hebat pertahanan tenaga saktinya, jangan kata hanya golok biasa, senjata pusaka pun belum tentu dapat melukai dirinya. Barisan golok itu akhirnya mereka tinggalkan di belakang, keadaan di depan berubah lagi. Tampak sebuah pendopo besar, di atas sebuah figura besar yang dipantek di atas dinding dalam pendopo itu bertuliskan tiga huruf emas gaya kuno yosim tol. Baru saja mereka tiba di depan pintu besar pendopo, mendagak kumandang gelak tawa lantang yang ramai. Seorang laki-laki tua berusia 80 tahun dengan wajah merah, rambut, jenggot dan alis sudah memutih saju, namun semangatnya masih kelihatan gagah dan perkasa sudah beranjak turun dari undakan menyambut keluar. Setiba di depan pintu pendopo orang tua kekar besar ini lantas merangkap kedua tangan sapanya dengan tawa lebar, kalian berdua berani berkunjung ke tempat kita, sungguh menambah semarak gedung besar ini, losio baru saja. Menerima tamu hingga terlambat menyambut, harap dimaafkan di belakangnya memang berbondong keluar belasan orang-orang perselatan dengan pakaian yang seragam, langkah enteng dan gesit, kelihatannya adalah murid-murid kalangan Kong Tong Pei sendiri. Tahu bahwa orang tua gagah di depannya ini adalah Kong Tong Kualai Hek Sengih Bun hati liuk yang ping agak mendulu, namun sikapnya tetap wajar, katanya, kedatangan Chai Hei berdua memang terlalu sembrono, buat apa senglo tangkeh begini sungkan, Kong Tong Kualai Hek Sengih Bun bergelak tawa, katanya, bagus-bagus, di sini bukan tempat untuk bicara, silahkan kalian masuk sambil minum arak barang dua cangkir, lalu dia mengulap tangan sambil menyurut selangkah ke tinggir. Aiporak sut sedikit angkat tangannya di pinggir telinga, liuk yang ping lalu mendahului melangkah ke dalam pendopo. Pendopo seluas ini hanya diduduki lima orang, hingga terasa sepi dan kosong. Di dalam pendopo duduk empat orang yang berjajar di sebelah kiri, kecuali Sipsan Siang Khoai, seorang adalah pemuda yang berusia 25 tahun, selintas pandang kelihatan wajahnya cakap bersih, seperti dari keluarga baik-baik, namun bila dituliti, akan terasa sorot matanya memancarkan sinar sadis, jelalatan lagi, hingga orang akan menarik kesan bahwa pemuda ini bukan saja licik, juga banyak muslihatnya. Seorang lagi adalah hueso bertubuh pendek gemuk berisi, alis tebal mata jalang, tampangnya bengis menekutkan, usianya sudah mencapai tujuh puluhan dua orang murid kengtong lagi berdiri meluruskan tangan di kanan kiri meja. Begitu liuk yang ping masuk ke dalam pendopo, empat orang di dalam itu tetap duduk di tempatnya tanpa bergeming. Melirik pun tidak sudi kepada liuk yang ping berdua, sikap mereka kelihatan temaha. Kongtong kuai hekseng ingbon memburu maju dua langkah berdiri di tengah mereka, mempersilahkan liuk yang ping berdua duduk di sebelah kanan, lalu memperkenaikan mereka. Baru sekarang liuk yang ping tahu, bahwa pemuda berjubah sekolahan ini ternyata toho asyu suhun ho, jago muda harapan bulim yang baru muncul dan tenar belum lama ini kalangan kangou. Kungfunya tinggi, dengan gode hai soa yang beracun dia telah menggetah bulim, tindakannya tercela, culas, kejam dan pandai mengatur musliat, setiap kali melakukan kejahatan selalu meninggalkan tanda kembang sakura, lambang kebesarannya yang sudah memusinkan golongan lurus maupun aliran hitam. Di dalam penginapan kota Liangping, pembunuhan yang terjadi malam itu mungkin adalah perbuatan pemuda ini. Namun liuk yang ping diam saja tidak mengungkat urusan itu. Padri pendek kekar itu adalah hoat liau siansu yang dahulu menjadi pengawas siaolim si, 30 tahun yang lalu namanya pernah menggetah bulim dan disegani karena terlalu besar mengumbar remusi dihendak mendirikan aliran cabang lain dari siaolim pei, terpaksa dia diusir dari siaolim lalu kelana di kangou, wataknya memang pengah, tinggi hati dan keras kepala sepak terjangnya agak kejam dan selalu diburu oleh keinginan hati sendiri. Sip San Siang Khoai tampak melenggong dan adu pandang begitu melihat liuk yang ping berdua, karena di rumah makan itu mereka pernah bertemu muka dengan liuk yang ping berdua. Mereka tidak sangka dengan pengalaman dan ketajaman pandang mereka, kali ini ternyata meleset penglihatan, karuan mendeluh dan risih hati mereka, tanpa sadar berbarang mereka mendengus ejek menghina. Baru saja liuk yang ping berduduk langsung dia menjura kepada Kong Tong Khoai Hek, katanya tertawa, Khiamping masih muda cetek pengetahuan, berkat kebaikan dan pesampara Chiampo leluhur kita, ada satu persoalan yang rasanya janggal ingin kami mohon tetunjuk kepada sengel tangkeh, semoga kau orang tua tidak kikir memberi penjelasan Kong Tong Khoai Hek sengel hahun tersenyum lebar, katanya, liuk pang cuh datang khusus untuk menyelesaikan persoalan lama, nanti pasti akan ku berikan pertanggungan jawab supaya beres. Kebetulan yang hadir hari ini adalah jagoan gagah yang jarang bertemu, marilah losiu persilahkan kalian menikmati secangkir arak sebagai selamat datang, lalu tangan kanan bergerak ke arah luar, dari pintu luar para murid yang bertugas segera bekerja cepat, menyiapkan meja perjamuan terdiri dua meja di kiri kanan, cepat sekali kedua meja itu sudah terisi penuh berbagai macam hidangan lezat. Sebagai kaum perselatan sudah biasa hidup bebas secara terbuka, tanpa sungkan mereka pun mencari duduk di antara kedua meja di kanan kiri itu. Liok Yamping dan Ai Pong Su Tong Chow dipersilahkan duduk di meja sebelah timur. Kong Tong Kowai Hek Sengihun memegangi poci perak datang menghampiri ke depan meja, katanya kepada Liok Yamping dengan tertawa, hidup di atas pegunungan yang terpencil lagi belukar segalanya serba kasar dan mungkin pelayanan kami kurang komplit, sengaja losiu haturkan secangkir arak ini, silakan minum sebagai pelepas dahaga, lalu dia angkat poci dan didorong ke depan dengan kedua tangan Liok Yamping menyambut dengan tertawa, sengolo tangkeh jangan terlalu sungkan, Cai He Mana berani menerima penghormatan sebesar ini, cangkir dipegang terus diangkat ke atas, mendadak terasa cangkirnya seperti ditindih suatu benda berat yang tidak kelihatan hingga menekan ke bawah. Yamping melengak sekilas, dia tahu orang sengaja hendak menjajau tenaganya, lekas diakerahkan Kim Kong Put Ho Aisin Kang dipusatkan ke ujung jari-jarinya terus menyongsong ke mulut poci. Kim Kong Put Ho Aisin Kang adalah ilmu mujijat aliran huti yang tiada taranya. Kini keinginan timbul tenaga pun bekerja begitu diakerahkan dengan landasan tenaga dalam di ujung jarinya, kekuatannya boleh dikata mampu mencoblok besi seperti menusuk tau, meminjam Kero menyentuh benda menyalurkan tenaga yang sakti, dia kerahkan tenaga lewat cangkirnya terus diangkat menyongsong mulut poci. Tampak kedua tangan Kong Tong Kho Aihek Seng Ihun yang memegang poci terangkat ke atas. Meski sudah kerahkan setaker tenaganya, juga tak mampu menindihnya turun lagi. Anehnya arak panas sepoci penuh ternyata setetes pun tiada yang mengalir keluar. Karuan gugup dan gelisahnya bukan main, padahal otot hijau sudah merongkol di jidatnya, mukanya sudah merah padam, tegel hijau di bawah kakinya gemer tak pecah dan terpak. Jago-jago kosan yang hadir dalam pendopo itu tiada yang tidak merasa takjub dan kagum menyaksikan adu kekuatan yang luar biasa ini, terutama kekuatan tenaga dalam liok yang ping membuat mereka amat kagum. Maklum poci lebih besar, tenaga lebih mudah dikerahkan pada kedua tangan yang memegangnya, apalagi menindih turun dari atas ke bawah, tenaga yang disalurkan lebih mudah dimanfaatkan liok yang ping justru di sebelah bawah, hanya memegang cangkir yang jauh lebih kecil, namun hanya dengan kekuatan dua jari ternyata mampu menahan arak dalam poci hingga setetes pun tiada yang mengalir keluar. Betapa hebat kekuatan tenaga dalamnya, siapa takkan terkejut dibuatnya. Khawatir bila kejadian memalukan berlangsung lebih lama akan bikin cuan rumah lebih runyam meski kejadian cuan. Rumah lebih runyam, meski kemudian cuan rumah sendiri yang menjadi biang keladinya betapapun pihak sendiri hanyalah tamu yang diundang, sebelum bertanding secara resmi dan terbuka, maka liok yang ting perlu dianjurkan untuk bertindak penuh perhitungan, maka dengan gelak tawa Aipong Sud berkata, Sengolotangkeh agaknya memang ingin melayani tamunya secara baik, Pangcu, apa halangannya kau iringi kehendak tuan rumah? Memang liok yang ting sendiri juga merasa urusan bakal runyam bila diteruskan, mumpung ada kesempatan dia manggut serta mengendorkan tenaganya, maka arak pun mengalir keluar dari mulut poci dan tepat mengisi penuh secangkir. Jamak tangan liok yang ting bergetar keras, perlahan dia tarik mundur cangkirnya, tapi arak dalam cangkirnya tiada setetes pun yang munkrat keluar cangkir langsung diangkat terus di tenggaknya habis. Setelah mengucap terima kasih langsung dia duduk di tempatnya pula. Betapa run tebal muka kongtong koai hek, tak urung ia merah padam saking malu, dengan sikap risi dan kikuk dia kembali ke tempat duduknya. Hoat lio siansu dari siaulim si mendadak berdiri, serunya lantang dengan tertawa, liok Pangcu membekal sinkang luar biasa, namanya sudah menggetar dunia, hari ini lolat dapat beri hadapan dengan jago kosen, betapa senang dan bahagia hatiku, mumpung ada kesempatan, sengaja ku haturkan secangkir arak ini kepada liok Pangcu, lalu dia tuang secangkir arak penuh di angkatnya cangkir itu terus dilempar ke arah liok yang ting. Cangkir arak itu seperti terbang di atas nampan yang tidak kelihatan, terbang lurus dengan cepat dan enteng. Caranya ini menggunakan ilmu mengantar benda di udara kosong yang. Di landasi kekuatan hikang yang hebat, latihannya agaknya memang sudah mencapai taraf yang tinggi. Liok Yamping tertawa lebar katanya, Cai Hai angkatan muda yang masih cetek pengalaman, mana berani mendapat penghormatan besar dari lo siansu, namun untuk kehormatan terpaksa harus menerima perintah, namun tak berani kami memberi balasan apa-apa, maka cukup sekian saja, sembari bicara telapak tangan kiri sedikit terangkat, segulung tenaga lunak yang tidak kelihatan segera menyongsong cangkir yang meluncur tiba, hingga cangkir itu seperti tertahan di tengah jalan, bergantung di udara, mendadak kelima jari tangan kanannya menekan dan mencengkram ke udara, maka sejalur arak segera mumbul dari dalam cangkir itu, mengikuti gerakan tangan Liok Yamping yang ditarik mundur. Seperti seutas rantai perak-arak itu meluncur pula ke arahnya, mulut sudah menunggu lebar terus disedotnya masuk ke dalam mulut. Sementara tangan kiri menepuk ke depan pula hingga cangkir itu meluncur balik ke pemiliknya. Hoat Liao Siansu seorang hues loko sendiris yao limpei. Luekangnya tinggi, tenaganya hebat, dia pikir ingin pamer kekuatan untuk menarik balik gengsi dan muka Kong Tongko Aihek yang mendapat malu barusan, tak nyana dirinya pun kalah seurat oleh kekuatan sakti anak muda ini, padahal dalam kalangan bulim, bukan saja namanya disegani, kedudukannya pun amat tinggi, mana dia bisa menerima kekalahan ini tapi kenyataan lawan lebih lihai, tanpa sebab tiada alasan dia mengumbar amarah, saking gemas dia hanya kertak gigi saja. Setelah Hoat Liao Siansu duduk pula, maka Aipong Su Tongchow berdiri serta menjura kepada Kong Tongko Aihek Sengihun, katanya, Senglo Tangkeh untuk memperebutkan Williong Pitkip 20 tahun yang lalu, kau tidak segan melanggar aturan bulim, dengan kasar. Mengeroyok Chiang Gunjin kita secara kotor dan licik, hingga beliau meninggal di Taipasan lantaran kematian Chiang Bunjin hingga perguruan kita runtuh total dan terpaksa harus menghapus nama dalam percaturan dunia perseliatan, sudah 20 tahun kita menanggung malu, padahal Hang Lui Pang kita tak pernah bermusuhan dengan Kong Tongpei kalian, Senglo Tangkeh ternyata tak segan-segan melakukan kejahatan karena diburu sifat loba dan tamat. Sudah 20 tahun DNM ini tak terbalas, hari ini kami bersama Pangcu kita yang masih muda ini berkunjung kemari untuk menyelesaikan persoalan lama, semoga Senglo Tangkeh bisa memberikan keadilan kepada kami. Kong Tongko Aihek Sengihun bergelak tawa, katanya, tahun itu kami berenam kebetulan lewat Taipasan, di tengah jalan kebetulan bersuah dengan Chiang Bun kalian Chiang Kiam Kim Ling Lo Chiampua, karena kami dengar dan tahu bahwa Willi Long Pit Kip merupakan ilmu sakti yang dijaya, maka kami bermaksud meminjamnya untuk dibaca sekedarnya, namun Chiang Kiam Kim Ling Chiampua bukan saja menolak malah mencaci kami, terpaksa kita turun tangan secara keras. Tapi peristiwa sudah 20 tahun berselang, dendam permusuhan apapun rasanya sudah boleh dilupakan atau tak dirasakan lagi, tahun lalu, muridku yang tertuap Pisan Hek De Hong bersama setenya Ti Tian Bin yang melangsungkan pernikahannya tetap terbunuh di Kui Hun Cheng kalian setelah itu ditaili dalam Provinsi Hunlem, Sam Jai Kiam perguruan kita yang sudah terkenal itu pun mengalami pembunuhan keji oleh Hang Lui Pang kalian hingga 1 mati 2 luka parah. Liu Pang Chu, pepatah bilang, dendam ada mulanya, hutang ada penagihnya, bila Hang Lui Pang ingin menuntut balas sepantasnya langsung membuat perhitungan dengan Loh Siung Yang. bertanggung jawab langsung akan peristiwa ini, kenapa tanpa membedakan salah benar lantas main bunuh kepada murid-muridku yang tak berdosa, Liu Pang Chu, memangnya kau tidak takut dicertawakan sesama Bulim, berdiri alis Liu Kiam Ping, katanya, baik saya jawab sanggahanmu. Pisan Hek De Hong membantu Ti Tian Bin merebut dan menduduki Kui Hun Cheng, memeras perempuan untuk dijadikan selir, di hadapan umum mempermainkan sumuaiku lagi, maka kematiannya hanya boleh kau salahkan perbuatannya yang tidak senonoh dan kotor, jawaban Liu Kiam Ping diucapkan dengan nada tinggi tegas dan kering, meski bermuka tebal, tak urungkong tongko ai KHSK sengihelk menjadi malu dan gusar mukanya pucat menghijau sikapnya kikuk dan serbarunya. Logi dari Sipsan Siang Khoai mendadak terkekeh dingin, katanya, Sengol Tangkeh, buat apa kau ajak mereka perang mulut? Permusuhan memang sudah mendalam mana mungkin didamaikan lagi, namun kedua pihak sudah jatuh korban, boleh merasa lega dan himpas, apalagi urusan terjadi gara-gara wililong pitkit. Maka menurut hemat Los Lu, buku yang tidak membawa berkah ini, elak pasti akan mendatangkan bencana pula bagi kalian, bagaimana kalau titipkan saja kepada Los Yu bersaudara untuk menyimpannya, tanggung takkan hilang dan pasti selamat? Selanjutnya kedua pihak berjabatan tangan, damai dan akur, bukan penyelesaian begini lebih baik. Aipong Sutor Chow terbahak-bahak katanya, penyelesaian baik apa? Wiliong Pitkip adalah pusaka perguruan kita, menjadi simbol kebesaran Chiang Bunjin pula, siapapun jangan harap biaya menyentuhnya, apalagi manusia yang berhati jahat dan rendah mertabatnya. Hari ini kami sudah bertekad menuntut balas dendam kematian Chiang Bunjin kita secara tuntas, bahwa kami sudah berani. Meluruk ke UI Yapsan Cheng ini, memang sudah bertekad untuk gugur di sini. Lo Ji, ku kira batalkan saja niat serakahmu, to aku Aiki Kong menarik Alia, katanya dengan nada berat, agaknya kalian tidak akan tunduk sebelum dihajar adat, Lo Ji memberi nasihat secara baik, kalian justru meniatkannya. Baiklah, putuskan saja persoalan ini dengan kepandaian masing-masing, memang itulah maksud kedatangan kami berdua, seru Aipong Sud, umpama kalian kerahkan seluruh penghuni perkampungan ini mengeroyok kami, kami juga tidak akan mundur setapakpun, melihat Sip San Siang Khoai mulai naik hitam, diam-diam Kong Tong Khoai Hek Seng Ihun menjadi girang apalagi seruan Aipong Sud justru dapat digunakan alasan untuk membakar mereka pula, maka dengan tertawa dia berkata, bicara bertanding mengadu kekuatan, kalian hanya dua orang, seorang ksatria bukan tandingan orang banyak tapi kami takkan main keroyok lalu bagaimana pertandingan ini dilangsungkan serahkan kepada kalian untuk menentukan bertaut alis liok yang ping. Katanya gagah, kamu harus patuh akan kehendak tuan rumah, apapun keroy yang kalian gunakan pastikan menghadapi, Tuh Hoa Siu Suhun Ho yang sejak tadi tak bicara mendadak menjengek dingin, katanya, liok pangcu gagah perkasa memang mengagumkan, chai hai ada satu keroy yang cukup adil, entah liok pangcu sudi menerima usulku ini, lalu dia berbisik-bisik di pinggir telinga Kong Tong Khoai Hek Seng El Haun. liok yang ping mengangguk, serunya, coba diterangkan sebelum bicara Tuh Hoa Siu Suh tertawa riang, karanya, menurut pendapat chai hei, kita adakan lima babak pertandingan, bertanding secara bebas tanpa batas, terserah. Menggunakan kufu apapun boleh, pihak mana yang menang tiga babak, terhitung pihak mana yang menang. liok yang ping bergelak tawa, katanya, jikalau kami berdua beruntung menang Kong Tong Roai Hek Seng El Haun segera menjawab, Uyap San Ceng akan kuserahkan seluruhnya kepadamu. Tapi jika kami yang menang berkilat metaliok yang ping, katanya tegas, kami berdua akan serahkan batok kepala di sini, bagus, waktunya sudah banyak terbuang, marilah kalian ikut lo siu, kata Kong Tong Khoai Hek Sengibun, lalu dia mendahului melangkah ke ruang belakang orang banyak berjalan beriringan, setelah melewati beberapa pekarangan dan rumah, baru mereka tiba di lapangan latihan. Luas lapangan latihan ini ada enam ratusan tombak. Dua sisi lapangan terdapat dua rak senjata yang berisi segala jenis persenjataan, di arah timur dan barat terdapat paya-paya kembang setinggi tombak. Paya-paya kembang di timur di bagian bawahnya adalah tanah berpasir, di bagian depannya berjajar empat piring besar warna merah, di atas setiap piring raksasa ditancap enam belas bongkot dupa wangi kayu cendana buatan pabrik lohon di Hietem, jadi jumlah seluruhnya ada enam puluh empat bongkot, setiap dupa panjang tiga kaki enam dim, setiap bongkot sebesar mulut cangkir, setiap bongkot dupa diikat benang merah. Di tengah pasir, menurut kedudukan patkwa digali enam puluh empat lubang kecil sebesar mulut cangkir, cerah setiap lubang satu dengan yang lain satu langkah, entah ke kiri kanan, maju atau mundur jaraknya sama. Di dalam paya-paya kembang di sebelah barat, digantung empat bola bersih sebesar semangka dengan tambang besar. Kedua sampingnya ada kupingnya untuk dipegang, dipasang hidrat untuk tutup hingga bagian dalamnya bisa diisi pasir, bobotnya bisa ditambah atau dikurangi, bagian luar dari bola ini dipasangi pisau tajam dan runcing kecil-kecil sepanjang tiga dim, jumlahnya sembilan batang setiap bola. Tambang besar itu merupakan annyaman kawat baja yang lembut, diatasnya digantung ratusan kelinting kecil, bila bola bergerak kelintingan itu akan berbunyi dengan suaranya yang mengaburkan konsentrasi, seorang yang meyakinkan ilmu oduk sekalipun bila kesenggol oleh bola besi ini pasti bolong atau putus anggota badannya tubuh pun akan ketumbuk terbang mencelat. Pak Ipong Set berpengalaman luas, sekali pandang kedua barisan ini, dia lantas tahu itulah barisan dupa wangi kepandayan tunggal dari Siolim Si dan Kuhang Hwe Igo Anki yang hanya pernah didengarnya saja. Barisan ini lebih sulit dihadapi dan bahaya daripada bertempur dengan pisau terbang, pukulan atau golok dan pedang. Di belakangnya lagi adalah Ceng Tlokstin yang terdiri 81 batang bambu hijau. Barisan orang-orang itu akhirnya berhenti di barak sebelah barat yang sudah disediakan. Dalam mengadu lukang dengan Liu Qiang Ting tadi Hoat Liu Sian Su merasa asor, maka kali ini dengan kemahiran latihan ilmu tunggal Siolim yang tidak sembarang diturunkan kepada murid-muridnya, dia ingin balas mengalahkan lawannya, maka dengan tertawa dia berkata kepada Liu Qiang Ping, babak pertama, Lolap ingin mohon beberapa jurus petunjuk kepada si Cu di atas barisan dupa luhan ini. Ipong Set lebih menguasai situasi. Dan, Apa akan permainan barisan dupa sejenis ini? Apalagi dia tahu keadaan hari ini serba pelik, dia harus membelak Yam Ping supaya dia menghemat banyak tenaga. Untuk babak kedua dan selanjutnya. Maka dengan bergelak tawa dia berkata, ilmu lihai dan aneh dari Siolim si jarang diajarkan kepada murid didiknya sekalipun memang pernah menggetarkan bulim. Hari ini Losiu dapat beri hadapan dengan jago kosan, terhitung terbuka mataku, biarlah aku mempertaruhkan jiwaku yang sudah tua ini untuk mengiringi beberapa jurus di atas bariaan dupa ini. Hwes lo gede, silahkan turun gelanggang, mohon kau bertindak secara kalem aja, sementara itu Kong Tong Koai Hek Sengihun sudah perintahkan murid-murid Kong Tong Pei yang bertugas di lapangan menancapkan bongkot-bongkot dupa itu ke dalam lubang-lubang yang sudah tersedia di atas pasir, lalu mengundurkan diri berdiri jauh di belakang. Betapapun bagus buatan dupa wangi kayu cendana itu, namun hanya diikat benang merah kecil ditancap di atas pasir yang tidak dalam lagi, jikalau seorang harus bermain silat di atas dupa yang berdiri di pasir itu, kalau tidak memiliki lukang dan ginkang tinggi, siapa berani mencobanya? Sebetulnya berhantam di atas bambu entah bertangan kosong atau bersenjata tajam sudah termasuk kepandayan khusus yang lihai dan jarang ada di bulim, tapi bambu ditancap di tanah yang keras, di pucuk bambu orang masih bisa mengerahkan tenaga menggunakan kekuatan tapi berbeda dengan bongkot dupa yang diikat benang kecil ditancap di atas pasir belaka, sedikit menggunakan tenaga, kalau tidak bikin dupa-dupa itu patah, pasti tidak akan roboh, dan bila dupa patah atau roboh akibatnya bisa fatal. Karena Aipong Sud yang menantang maka Hoat Liao Sian Su mengerut kening, katanya dengan tawa enteng, Lo si cu, bahwa kau juga minta petunjuk di atas dupa lohan yang wangi ini, memang kebetulan bagi lolap marilah si cu silakan, Aipong Sud juga berkata, silakan hampir berbareng kedua orang ini melayangkan tubuhnya ke udara. Agaknya Hoat Liao Sian Su dari Sio Lim si ingin pamer kepandayan, tadi dia berdiri di arah selatan, begitu tubuhnya terapung langsung meluncur ke arah barat, kakinya hingga dibongkot dupa paling pinggir, begitu kaki menutup ujung dupa tubuh lantas berputar di atas dupa, kaki kiri bergantung dengan gaya kim ketoklit, ayam emas berdiri, kaki satu, dua tangan terangkat di depan dada berganti dengan gaya tongcu payhut, anak kecil menyembah kepada Buddha. Betapa lincah enteng dan tangkas gerak tubuhnya membuktikan bahwa lokangnya memang amat tinggi. Begitu tubuhnya terapung Aipong Sud lantas tahu kemana arah luncuran Hoat Liao, dalam keadaan seperti ini mana mau dia dianggap lemah, lekas diakerahkan tenaga simpanan, ujung kaki sedikit menutul, tubuh bagian atas tidak bergeming, dua tangan terangkap hanya meminjam kekuatan gerak kedua sikutnya, tubuhnya mumbul ke atas pula meluncur renteng di barat daya hingga di atas bongkot dupa paling sudut. Tubuhnya berputar secara otomatis tanpa meminjam tenaga kaki dan tangan begitu dia berputar balik ke belakang maka mereka beri hadapan satu dengan yang lain melihat kesebatan gerak badan Aipong Sud yang lihai juga, diam-diam Hoat Liao Sian Su kaget dan heran, lekas dia menurunkan tinggang, kaki kiri menggeser ke kiri menutul perlahan di ujung depa yang di sebelahnya, hingga tubuhnya setengah berputar, dua tangan yang terangkap di depan dada terbuka, tinju kiri menindih pergelangan tangan kanan berhenti sejajar dengan dada, muka miring menatap Aipong Sud tengcau, dengan demikian Hoat Liao Sian Su sudah membuka jurus permainan menurut pembukaan ilmu pukulan Siaw Lin Pei siap menunggu serangan. Sebat sekali kaki kirinya sudah beranjak ke bongkot dupa yang lain berbareng berputar ke kiri. Aipong Sud tetap meluruskan kedua tarnyannya menggeser ke kanan, di atas pucuk dupa dia berpindah posisi. Dengan menutul ringan kedua kakinya, tubuhnya gemulai laksana tangkai teratai yang ditiup angin, kelihatan leman padahal sebat, seperti berat padahal ringan, dengan bergontai beruntun dia berkisar ke arah kanan. Maka kedua orang berputar berlawanan berpindah posisi. Kini Aipong Sud tepat di sebelah barat, sementara padri Siaw Lim Hoat Liao berada di timur. Hoat Liao Sian Su mendahului beranjak maju selangkah sambil merangkap kedua tangan, mendadak telapak tangannya memukul keluar begitu melontarkan serangan dia sudah gunakan peisan imci yang langsung menggempur Aipong Sud. Kedua telapak tangannya seperti menerbitkan pukulan angin kencang bagai gugur gunung dasyatnya. Aipong Sud juga mendesak maju, jarak mereka hanya terpaut satu bongkot dupa, ternyata dia tidak menyingkir juga, tidak berkelit, kedua tangan dilandasi kekuatan lewekannya menyongsong pukulan lawan begitu angin pukulan kedua pihak bentrok, kedua pihak sama tergetar, kelihatannya enteng saja getaran yang timbul dari akibat henterokan pukulan mereka, padahal bila mereka aduh kekuatan di tanah biasa, pasti sudah sempoyongan mundur beberapa langkah. Diam-diam Aipong Sud Tongken kaget dan heran, sekarang diinsyafi bahwa Hoat Liao Sian Su Padri dari Siow Lim ini memang membekal kepandayan tunggal yang cukup lihai, jikalau dirinya tidak mempunyai latihan 60 tahun, aduh pukulan kali ini mungkin dirinya sudah terjungkal jatuh di tengah barisan, maka gebrak selanjutnya dia bertindak lebih cermat dan hati-hati. Lekas dia menggeser ke kiri selangkah, lalu mendesak maju lebih dekat, dengan demikian kedudukannya sekarang berada di pinggir kanan si Padri, kedua tangan terpentang dengan jurus Kim Tiao Janji, Garuda Emas Pentang Sayap, Telapak. Tangan membelah miring ke arah pundak kanan Hoat Liao Sian Su. Hoat Liao Sian Su juga melangkah ke kiri selangkah, tapi tubuhnya sudah setengah berputar, telapak tangan kiri menyelonong naik ke atas, kaki kanan menutul ujung bongkot dupa berbareng, kaki kiri terangkat ke atas, telapak tangan melintang membelah turun. Inilah Teng San Gua Ho Usek, naik gunung menunggang harimau, sebetulnya hanyalah langkah pemukaan, namun keduanya adalah jago kelas wahid, bila bergerak saling serang, tak mungkin saling tangkis dan mengunci secara sungguhan, soalnya kedua pihak takkan mau menyerang dengan tipu sesungguhnya, namun cukup jurus dilancarkan, bila lawan sempat memunahkan serangannya dengan tipu bagus, segera dia akan merubah permainan secara singkat dan tegas. Dengan gaya menunggang harimau Hoat Liao Sian Su sekalian memiring tubuh keluar, bila kaki kirinya meluncur turun dia berbalik menutulkan kaki ke bongkot dupa di sebelah belakang, sekalian dia merendahkan tubuh hingga tubuhnya bergerak mengikuti permainan pukulan tangannya, tubuhnya berputar laksana angin lesus, dari kiri berputar balik ke arah kiri, kedua telapak tangan melintang didorong ke kiri, kali ini dia bermain dengan cuwi pejil ajaran murni pukulan Siao Lim Pai. Pukulan ini amat berat, telapak tangan tegak mampu menyebat buntung lengan orang, apalagi gerak serangannya secepat angin memukul ke tulang rusuk Ai Pong Sud Tong Cao. Tau lawan kali ini melontarkan serangan ganas, lekas Ai Pong Sud kerahkan hawa murni dalam pusar sambil mengkeretkan perut melompat ke depan, dengan ringan dia melompat minggir menyelamatkan diri. Begitu Hoak Liao Sian Su melontakan pukulannya, Ai Pong Sud lantas berkelit, hingga pukulan mengenai tempat kosong maka dia dipaksa untuk menggeser langkah ke bongkot dupa yang lain, beruntun dia pindah posisi tiga langkah, kelihatannya seperti mengudak gerakan Ai Pong Sud, padahal dia dipaksa oleh serangan sendiri untuk mengendalikan diri. Baru saja Ai Pong Sud melompat ke sana, Hoak Liao Sian Su sudah berada di belakangnya pula dalam keadaan tetap membelakangi lawan, Ai Pong Sud menutulkan kaki kiri ke bongkot dupa, secara diam-diam dikerahkan sedikit tenaga, hingga hawa sekujur badannya terangkat mumbul, begitu tenaga pukulan tiba, tubuh pun membelok ke kiri senteng asap melayang di udara, bila kaki kanannya hingga di bongkot dupa yang lain, kini dia sudah berputar arah sama sekali, kedudukannya berbalik di pinggir kiri Hoak Liao Sian Su. Dengan gaya permulaan permainan Kim Najilong yang mempunyai 36 jurus permainan, dia merangkap kedua jari menyerang dengan jurus Kim Bong Ji Jui, kumbang emas bermain puntul, menutup GWA yang hiat Hoak Liao Sian Su, gerakannya enteng serangan lihai dan lincah. Lekas Hoak Liao Sian Su mengganti langkah dengan kaki kanan maju selangkah, kepala miring ke kiri, hingga pukulan ke muka dikelit bebas, sekalian telapak tangan kiri terbalik keluar, dengan gaya Kim Si Tzu Cian Hoan, lutung emas berbalik mengunci tangan, berbalik dia mencengkeram pergelangan tangan Aipong Su Teng Cao. Begitu tutukan kedua jari luput, Lekas Aipong Su membawa dirinya mengendap ke bawah, kaki kiri dikeluarkan dari belakang, lengan kanan merendah turun ke bawah, maka lengan kiri sudah diabitkan dengan gerakan burung merak pentang sayap lengan baju tangan kirinya yang lebar panjang menerbitkan segulung angin berbalik menggulung dari punggung kanan Padri Siaulem itu. Kalau Hoak Liao Sian Su tidak lekas menarik diri, hampir saja jiwanya melayang. Di tangan Aipong Su Teng Cao dengan serangannya yang lihai ini. Kini kedua orang berpencar pula, lalu berpindah posisi saling putar kedudukan. Lekas sekali sepuluh jurus telah lewat. Padri melawan preman yang mengembangkan ginkang ini terus bertarung dengan segala kelincahan kaki tangan dan entengnya tubuh, mereka keluarkan segala kemahiran dan ilmu simpanan mereka yang jarang dipamerkan di depan umum, kedua pihak memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Para penonton di luar Arna tiada yang manfaksikan dengan pandangan takjub pesona dan melongo. Bahwa Aipong Su Teng Cao ternyata memiliki kepandayan aneh yang lihai, Hoak Liao Sian Su insaf bila pertempuran kera begini sampai berkepanjangan, sedikit linda pasti feita akibatnya bagi diri sendiri oleh pukulan lawan yang lihai. Selanjutnya Aipong Su Teng Cao betul-betul pamer kemahiran gerak tubuhnya dengan ginkang yang tiada taranya, kini dia tidak perlu setiap langkah menutul bongkot dupa, tapi mampu melangkah kosong di udara namun maju mundur tetap leluasa, beruntun dan melompati empat bongkot dupa berlari ke arah timur laut. Kebetulan Hoak Liao Sian Su juga bergerak ke arah yang sama. Tujuannya memang ingin menyerang secara ganas, kebetulan melihat Aipong Su menurut tiba, segera tangan kanan ia merogoh dengan Yam Gislok Jan, salah satu jurus permainan Capewe Elohon, telapak tangan tegak miring menabas ke pundak kiri Aipong Su. Lekas Aipong Su menurunkan pundak ke kanan, sementara kaki beruntun berpindah di beberapa pucuk bongkot dupa berputar ke sebelah kanan, lalu berbalik mengiprat tangan menepuk ke pundak belakang Hoak Liao Sian Su dengan jurus Tujian Bwe Hoa, menggunting terbalik kembang Sakura. Lekas Hoak Liao Sian Su juga merobah. Gerakan dengan Hang Hun Tugwat memanggang mega menyanggah rembulan, jarinya menuding Ihoan mehiat Aipong Sui Tong Cao. Lekas Aipong Su menarik langkah berputar badan hingga bayangan kedua orang kembali berpencar ke arah yang berlawanan. Mau tidak mau Aipong Su agak kaget dan kagum, Hoak Liao Sian Su memang tidak malu pernah mendapat didikan murni dari Xiao Lim Pei. Kungfunya memang luar biasa, selama hidup boleh dikata baru sekali ini dia betul-betul menghadapi musuh tangguh, jikalau tidak dihadapi dengan kepandayan tunggal sendiri, bukan mustahil dirinya bakal dikalahkan lawan. Hati berpikir kaki tangan pun bergerak beruntun dia menerjang dua kaki dengan Jit Sing Pei O, langkah tujuh bintang, yang terbalik gerakannya. Dia sudah bertekad menggunakan Liyong Sing Pei Chiang yang berhasil diciptakan setelah diselami 60 tahun dan belum pernah dia gunakan dalam pertarungan untuk menghadapi Hoak Liao Sian Su. Liyong Sing Pei Chiang adalah delapan jurus permainan berantai susul-menyusul, namun harus dilancarkan sekaligus tanpa ganti napas, manfaatnya besar, serangannya aneh, perbawannya besar dan kuat, bila dikembangkan lawan akan sukar menjaga dan melawan. Tapi Liyong Sing Pei Chiang jelas sukar dikembangkan di atas barisan seperti bongkot dupalohan begini, ada lima jurus di antaranya harus dimainkan secara lincah dengan gerakan mengendap di bawah sekali. Dari sentuh harus segera mengerahkan tenaga maka mengembangkan Liyong Sing Pei Chiang, delapan jurus pukulan bentuk naga, sebetulnya amat berbahaya, juga sukarnya bukan main tapi dengan kecepatan langkah dan gerak kakinya Ipong Su Teng Chow Tutu menutul di atas bongkot dupalak sana kecapung menutul air teras merabu Hoat Liyong Siang Su. Sebagai murid didik Siow Lim Pei, sudah tentu Hoat Liyong Siang Su memiliki kemampuan yang luar biasa. Kungfunya sudah mencapai taraf tinggi, dibekali pengalanan luas lagi, hanya melihat permainan lawan segera dia tahu jurus apa atau tipu apa yang akan dilancarkan lawan, kini dah melihat Ipong Su Teng Chow Tutu merabu dalam jarak dekat sambil melangkah tujuh bintang, padahal di belakang permainan langkah yang tangkas dan cepat itu tersembunyi gerak langkah naga melingkar, diam-diam hatinya kaget. Mungkinkah lawan melancarkan Liyong Sing Pei Chiang yang pernah didengar dan belum pernah disaksikan, menurut cerita salah seorang teman seperguruannya, Liyong Sing Pei Chiang hanya bisa dihadapi dengan Capwe Lohonjiu dari Siow Lim Pai dan mungkin masih bisa mengalahkannya Tong Sian Patoat dari ajaran murni kunto Siow Lim yang termasuhur itu. Tapi waktu dia meninggalkan Siow Lim si dulu, kedua ilmu ini baru berhasil dipelajari separoh atau kulitnya saja, hari ini dia dipaksa menghadapi Liyong Sing Pei Chiang, terpaksa di anekat dan berani menghadapi resiko di depan mata. Kini kedua lawan bertemu lagi di tengah barisan bongkot dupa. Kaki kiri Aipong Su Teng Chow menutul bongkot dupa, jelas dia menggeunakan gaya Sian Jim Chitou, Seng Dewa menunjuk jalan, namun gaya yang indah ini menyembunyikan tipu Houn Liyong Tem Chiyou, naga unur cakar di balik mega, yang cukup cepat dan fatal bila mengenai sasarannya, apalagi yang diserang adalah Hoa Tai Hyat di tubuh Hoa Tliau Sian Su. Bila serangan begini sudah dilancarkan yang diutamakan adalah serangan telak tak kenal kompromi, hanya sekali dan sekejap namun harus melihat gelagat pula, bila lawan menangkis dan melawan dengan tipu lain, maka gerakannya itu akan berubah dalam belasan variasi yang mengaburkan pandangan, maka serangan ini sekaligus juga menunggu reaksi lawan lalu bertindak secara telak. Sudah tentu Hang Liyong Sian Su tahu betapa lihai pukulan ini, tenaga sedikit dikerahkan di kaki kiri, tubuhnya berkelebar. Ke kiri, kaki kanan menendang ke kanan, begitu tubuh bagian atas ketarik ke kiri, dia kelit dulu pukulan dari arah depan, agaknya dia segan melawan pukulan sisa Ai Pong Sud, disinilah letak kelicinannya, namun telapak tangan kiri justru merogoh keluar mengancam lengan kanan Ai Pong Sud malah. Permainan pukulan telapak tangan Xiao Lim yang satu ini memang jauh berbeda dengan pukulan telapak tangan umumnya, apalagi Tong Sian Pet Hoat sesungguhnya adalah kufu tunggal Xiao Lim Bey yang hebat, setiap jurus setiap gerakan mengandung perubahan yang tak habis-habis, makin cepat serangan dilancarkan semakin cepat pula ditarik balik, ke lengan kanan lawan padahal hanya gerak pancingan belaka, mendadak dia malah menarik telapak tangan kiri, berbareng tubuh bagian atas dia tarik ke kiri, sebat sekali telapak tangan kanan sudah membalik dengan jurus Tutiam Kim Teng, menyulut terbalik lampu emas, dalam gaya Hang Pei Chiang memukul rusuk Ai Pong Sud. Pukulannya membawa deru angin kencang dan deras sekali. Melihat pukulan lawan dengan kera mematahkan serangannya, Ai Pong Sud lantas tahu bahwa lawan menggunakan Tong Sian Pet Hoat untuk menghadapi ilmu tunggalnya. Karena jurus serangannya luput, kaki kanan menutup balik ke belakang pada bongkot dupa di sebelah kiri tenaga dikerahkan dari pusar, disalurkan kedua lengan, tubuhnya seringan daun jatuh berputar di atas dupa, kecuali menarik tangan dia pun menyurutkan badan, bila ujung bajunya yang lebar panjang itu diabitkan, laksana roda kereta yang menggelinding secepa kilat menyerang dari sayap kanan Hoat Liao Siansu. Berkelit sambil balas menyerang dilaksanakan berbareng, cepatnya susah diikuti pandangan mata. Melihat gaya permainan lawan serba cepat dan kilat, kaki kanan yang semula menjajak ke kiri sekalian dia gunakan kerok yang berbahaya, kaki kiri tetap tidak bergeming, hanya menggunakan kekuatan tenaga pusar kaki kanan dia tarik balik sambil miringkan tubuh, hingga tubuhnya terpelintir ke arah lain, lalu mendadak berjongkok.